Taslih TV Salah dan salam kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Juga segenap keluarga, sahabat, dan umat yang istiqomah meniti jalan sunnah-sunnah beliau Sahabat Taslih, Alhamdulillah Kami terima kasih bersyukur pertama atas kesetiaannya sampai hari ini Masih ya mantengin ya menyaksikan ya bersama kami di channel Taslih TV ini Semoga ada manfaatnya bisa diambil dan bermanfaat untuk semuanya Mungkin kali ini sudah cukup lama beberapa purnama kali sudah Konten yang mungkin ditunggu-tunggu atau yang biasa kita dipekan kedua itu Bersama para asatid sebelumnya tentang Sirah Nabawi ya Kali ini kita hadir dengan pemateri yang bukan baru tapi baru kemari Sebenarnya beliau sudah pindah-pindah dari satu channel ke channel yang lain Bahkan beliau terbaru punya channel sendiri Masya Allah Baik di depan saya ada di studio kita ditemani oleh Bang Amar atau Ustadz Amar Bang aja ya Bang Amar Insya Allah kita sapa dulu nih Assalamualaikum Bang Amar Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat Bang Amar? Alhamdulillah dalam keadaan sehat Alhamdulillah udah Nggak ke Turki lagi nih atau ke luar negeri lagi nih Insya Allah udah lama terdekat Untung aja kita langsung Minta beliau kemari Nggak dia dicabut lagi nih Bang Amar ini juga salah satu Sirah entusias Bahasnya gitu ya Bisa dibilang itu nggak? Bisa dibilang harus Sirah entusias Apa ya semacam aktivis Apa sih ya entusias itu apa ya yang enak di terjemahin ya Penyuka lah penggemar Iya penggemar Tapi tidak Tidak hanya menggemari Tapi banyak mengambil menggali ibro Harusnya gitu ya kita kepada Sirah Nah mumpung beliau ini juga masih ada di Indonesia Maksudnya waktunya Alhamdulillah beliau bisa menyebutkan hadir nih disini Karena beliau sangat peduli atau sangat concern di kepalestinaan Maka mungkin tema-tema kita juga tentang ngobrolin atau para sahabat nabi S.A.W yang juga punya concern disana Pasti Rasulullah pasti lah ya Rasulullah pasti Atau bahasa lainnya Kita akan bahas beberapa tokoh sahabat nabi khususnya yang Mereka ini punya semacam jejak kali ya Bang Di Palestina secara umum Atau di Syam secara umum Atau di Palestina secara khusus Silahkan Mangga Bang Amar Kita mau mulai dari Sirah Kalau kita bicara persoalan Syam atau secara khusus Palestina Sebetulnya kita gak akan lepas dari dua sosok Dua sosok Abu Ubaidah bin Al-Jarroh dan Mu'awiyah bin Abu Sufyan r.a. Dua sosok ini nih yang jadi tokoh kunci Nah kenapa kok bisa seperti itu? Ini dibahas oleh Mahmud Abbas Salakad dalam bukunya ketika membahas Khalid bin Walid r.a. Malah disinggung Malah disinggungnya disitu Disitu ya ya Kenapa? Satu karena memang pilihan Umar bin Khotob Untuk memilih Abu Ubaidah bin Al-Jarroh Di persimpangan pembebasan antara belok kiri Belok kanan ke Persia Atau belok kiri ke Rom Ini Umar memilih sosok yang tepat Yaitu Abu Ubaidah bin Al-Jarroh Kenapa? Yang sebelumnya paling namanya Khalid Khalid Kan Khalid itu puncak Puncak pertempuran dia melawan Romawi itu Ada di pertempuran Yarmuk Di Yarmuk Setelah itu kan beliau jadi wakil Panglima Terus turun lagi jadi staff ahli doang Terus dicabut turun lagi ke Madinah Dia pulang Jadi sipil biasa Walaupun Panglima tertinggi Walaupun Panglima tertinggi Itu biasa lah ya Biasa lah Sipil biasa gitu loh Terus pulang-pulang juga gak bawa proyek Gak bawa tambang Gak bawa pulang aja Taat aja kepada Khalifa Nah di titik ini gitu ya Gimana perbedaan karakter Antara general-general sebelumnya Yang membebaskan kota-kota itu Masuk ke dalam Islam Dengan Abu Ubayra bin Al-Jarroh Rupanya general-general sebelumnya Termasuk yang diwakili oleh Khalid bin Walid Karakternya itu keras Tidak suka bernegosiasi Biasanya begitu Biasanya begitu Karena yang mereka hadapi Ini Persia yang memang Mandang sebelah mata kepada bangsa Arab Ya bangsa tertinggal Iya mereka kan bagi mereka itu Bangsa tertinggal Dan kelihatan kok Dari seluk-beluk negosiasi Antara pasukannya Khalid dengan Persia Itu negosiasi itu saling tajam Alot Alot gak ada saling muji Beda dengan Kalau negosiasinya melawan Romawi Romawi itu kelihatan lebih respect Lebih apa ya Berhati-hati Dan tidak meremehkan musuhnya Ya Quran bicara itu lah ya Quran bicara itu lah Nah itu sebabnya Umar salah satunya Ya ibrohnya adalah Umar mengganti Dengan Abu Ubayra bin Al-Jarroh Yang karakternya itu lebih Bisa nego Lembut Cocok dengan karakter Orang-orang Nasrani Yang biasa dipimpin Bangsa Romawi Gitu loh Berarti bukan tanpa alasan sih Sebenarnya Umar kayak gitu ya Bukan tanpa alasan Dan kita tahu kan Umar selama ini Terkenal sebagai sahabat yang Diliputi ilham Terkenal gitu Iya betul Artinya akhirnya Terpilih lah Sosok Abu Ubaidah Betul Bukan Abu Ubaidah yang sekarang ya Bukan Abu Ubaidah yang dulu Abu Ubaidah yang dulu Abu Ubaidah Ibn Al-Jarroh Berarti kita Kita akan bahas Sosok ini dulu Sosok ini dulu Abu Ubaidah Tadi kan Nantum sebut dua kan Abu Ubaidah Ibn Al-Jarroh Dengan Muawiyah Ibn Abi Sufyan Baik Kayaknya dengan waktu kita terbatas Kita satu-satu Kita bahas Dari Abu Ubaidah Kan setahu saya Tentang Abu Ubaidah itu Dia pernah di stempel lah Dapet stempel dari Nabi Bahwa dia orang yang paling amanah Yang paling amanah ini Ya Abu Ubaidah di umat ini Korelasinya apa nih Dengan Ditunjuknya beliau Oleh Umar gitu maksudnya Ini ada satu fun fact Apa tuh Kalau kita masih ingat Kapan Abu Ubaidah dapet stempel itu Dalam peristiwa apa Seingatannya Waktu itu utusan dari Yaman ya Bukan Utusan orang Nasrani Oh utusan orang Nasrani Utusan Nasrani Nah ini menariknya Oh iya Abu Ubaidah dapet stempel itu Di hadapan utusan-utusan Nasrani Kalau gak salah Waktu itu Najron Iya kan Oh iya dari Najron Najron Iya maksudnya Sekarang Najron itu udah bagian dari Yaman Oh iya Tapi kan saat itu Belum Belum Secara psikologis ini adalah Nasrani Artinya apa Abu Ubaidah adalah orang yang memahami Psikologi Politik maupun psikologi militernya Orang Nasrani di masa Nabi Wih keren itu Sisi itunya ya Sisi itunya gitu loh Nah kan Ini kan kejadiannya kira-kira Tahun-tahun Kedelapan atau kesembilan Iya Dari hijrah kan Dan penaklukan Syam Itu terjadi kurang lebih sekitar Sepuluh tahun kemudian Setelah Rasul meninggal Iya Tahun kelima belas Tahun enam belas Tahun tujuh belas Sampai tahun keelapan belas Iya kan Nah ini kan berarti Abu Ubaidah saat itu Terus belajar Mengembangkan dirinya Dan menghubungkan puzzle-puzzle Untuk menaklukan wilayah Syam Dan bukan tanpa alasan Umar memilih beliau Jadinya Karena punya track record Tentang Sakofah Dunia Syam Kali ya Dipilih lah beliau itu Terus Yang menarik juga Kan tadi kan Mesebutkan Dari sisi Dia Jago negosiasi Atau negosiasi Bisa lah Iya Gak kaku-kaku banget Nah itu Itu terjadinya kapan Maksudnya Terjadi dan apa yang paling Berasa banget Saat beliau nego Dengan Orang-orang Romawi Khususnya Apakah ketika beliau Diutus Atau sebelum itu Oleh Umar Ke daerah sana Kalau titik negosiasi beliau Yang paling Paling Dramatis Itu terletak ketika beliau Sudah mengepung Al-Quds Nah ketika beliau itu Sudah mengepung Al-Quds Kan berlangsung Korespondensi Oke oke Kalau Khalid Gak ada korespondensi Apaan lu Kan gitu kan Gak ada korespondensi Kalau Abu Ubaidah Sinwar lah dia itu kan Korespondensi pistol Atasnya Kalau Abu Ubaidah itu Emang karakternya Ketika sudah menaklukan Al-Quds Kan dapet surat Dari dalam kota Kan Kita Apa namanya Negolah Nah Kalau Abu Ubaidah Oke Anda punya beberapa pilihan Sampai akhirnya Pilihan puncaknya Oke kita serahkan kota ini Tapi tidak kepadamu Kita serahkan kota ini Kepada pemimpinmu Yang mereka nih sebenarnya Orang-orang Nasrani Menguji Di dalam Taurat Apa namanya Nubuat Nabi-nabinya mereka Yang mana itu juga Nabi-nabi Islam Sebetulnya Nah itu Ada dikatakan bahwa Yang mewarisi Tanah suci Al-Quds Adalah orang yang Pokoknya ciri-cirinya Dia hanya akan naik unta Dia nanti akan datang ke Al-Quds Dengan seorang pembantunya saja Dia nanti akan datang ke Al-Quds Itu yang ada di kitab-kitab mereka Di kitab-kitab mereka Dan di dalam Islam Cerita ini dibukukan Di dalam kitab Mahbub Soab Nah itu Ini kemarin kita manajari di Madinah Ketemu akhirnya Jadi Nubuat Dari nabi-nabi sebelumnya Tentang Umar Ini keren banget Kalau gak salah Tentang Umar Bukan tentang Nabi Muhammad Bukan Rasulullah Bukan Karena kan Al-Quds itu jantungnya Tapi singkat cerita Kembali kepada sosok Abu Ubaidah bin Al-Jarroh tadi Inilah Titik akhirnya kenapa Wilayah Syam Itu gak memberontak Karena melihat kelembutan Kaum muslimin Dan yang dikirimkan juga Ulama-ulama Betul Yang bersama Abu Ubaidah Dan Abu Ubaidah bin Al-Jarroh Beda dengan Khalid Karakternya Khalid ini Khalid sendiri memang mengakui Dia tidak menghafal Quran Secara serius Seperti para sahabat Yang ahlul Quran Ya dia biasa Angkat pedang Biasa angkat pedang Masuk Islamnya pun Agak akhir Betul Beda dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarroh Masuk Islam dari awal Ketika pengikutnya Belum ada 10 Betul Diajak sama Abu Bakara Siddiq Awal banget lah ya Awal banget Circle pertamanya nabi itu Ya Kalau bahasa kita Dari zaman ngaji Masih ngumpet Sendal ditaruh dalam Kaabah gitu Betul Sampai mereka sekarang Sudah jadi panglima perang Penunjukan itu kan Aneh sih Ini mungkin Nanti bisa lengkapi puzzle Ada satu ungkapan Yang terkenal banget Di Di kitab-kitab Atau di dalam sejarah itu Ketika Ini sebelum Ini malah sesudah Abu Ubaidah Mengkondisikan Al-Quds ya Kan Umar datang dari Madinah Terus Umar Dari hampir Sudah sedikit lagi nyampe Turun dari ontanya Iya Gitu kan ya Ngelepas Apa Ngelepas sendalnya Taruh disini Gitu Itu kan Pemandangan yang Kalau tadi Antum bilang Naik ontak lah Ini gak naik ontak nih Gimana gitu Nah itu Tentang sosok Umar yang Katanya dikabarkan Dinubut mereka itu Nah itu kan Kan berangkatnya Dari Madinah itu Naik apa Setelah sampai di Gerbang kota Al-Quds itu Oleh Oleh kaum muslimin Juga oleh para sahabat Nabi pada saat itu Umar dikritik Amir Uminin Jangan naik gituan Gitu loh Ibaratnya jangan naik revol lah Gitu Jangan naik gituan lah Terus dikasih baju yang bagus Dikasih kuda Yang kuda itu ternyata liar Gak bisa dikendalikan sama Umar Karena Ini dicatut oleh Ibnu Kathir Dalam kitab Al-Bidaya Wanihaya Kita nyediain malah Dari timnya Abu Ubaid lah Katakan Dari kaum muslimin Karena kenapa Ini mereka tuh Kauh-kauh-kauh terhormat Yang biasa dengan glamour Kalau kita menghadapi mereka Sebagai orang biasa Pakai jubah penuh tambalan Gak geng silah nanti Mereka gak akan menghormati kita Masuk nih ntar kalimatnya Umar ya Yang Kami adalah kaum yang dimuliakan Dulu kami adalah Kaum yang hina Kemudian Islam datang Dan kami dimuliakan oleh Allah dengan Tapi ada yang menarik nih sebenarnya Sebegitu cintanya Umar kepada Abu Ubaid Sampai beliau memilih Kita kan fokusnya ke Abu Ubaid Tapi ini dua orang ini gak bakal bisa terpisah kan ini Masalahnya Apalagi ngomongin Syam gak bisa dibisa Betul Makanya ada andil Khalifah dengan gubernurnya gitu Dan hubungan mereka Dibangun yang sejak lama Memang kerat sekali Iya Kalau gak salah ada dua Kali Umar ngomong gini Seandainya bukan Lu yang ngomong Abis lu Mungkin bahasa kita gitu ya Betul Waktu di Amwas Ini ngomong ke Abu Ubaid Juga kan Iya Sama ketika itu tadi Itu gimana Intinya kan beliau sebenarnya Umar ya Umar Itu kecewa Sahabat sekali berantum Kok ngomong gini Nah penyebabnya apa Karena memang Umar itu punya standar pola hidup Standar gaya hidup Ini yang diketengahkan oleh Syekh Muhammad Standar gaya hidup Dan Romawi itu kan Peradaban besar yang glamor Ya mungkin kalau kita Ibaratkan kita tuh Pergi ke Jerman Atau kita pergi ke Amerika Ijin pakai sendal jepit Jangan pakai sendal jepit Dan seterusnya Dan para sahabat Dalam hal ini gak salah Tapi kan ketika Abu Ubaidah Dan para sahabat lain menjelaskan Ini kalau gak begini Kita tidak bisa Melemahkan mental dari Apa namanya Iya dari Romawi ini Dan akhirnya Umar menerima itu Dan diam akhirnya Tidak berkomentar lagi Masya Allah Gitu Tapi Umar tetap gak mau ganti bajunya Nah Tadi kan Anda coba loncat ya Tapi Part-part yang belum kita bahas Sebenarnya tentang Bagaimana strategi Abu Ubaidah itu sendiri Saat Beliau ditugasi Umar Menggantikan Khalid Yang mungkin Khalid lagi di puncak karirnya Tiba-tiba harus lengser Sebenarnya kita Mesti bahas Kemudian kita mungkin Berkaca dengan yang hampir setahun ini ya Perang di Gaza itu Ya perang di Gaza Pecah itu Maksudnya Apa sih strategi-strategi Si Tadi-tadi kutip Si paling amanah ini Di umat ini Abu Ubaidah Gimana Tentu Peristiwa pertama Yang menandakan Kepemimpinan Abu Ubaidah bin Al-Jarroh Adalah Perang Yarmuk Meskipun saat itu Ada Khalid juga Ada Khalid Dan Abu Ubaidah bilang Mentum aja yang mimpin Tapi itu justru Jiwa kepemimpinan Abu Ubaidah Karena beliau menyadari Mempersilahkan Beliau menyadari bahwa Psikologi pasukan Kalau saya tiba-tiba datang Ngacak-ngacak Berantakan Padahal lagi Sengit disitu ya Lagi sengit Dan saat itu Kan jalan menuju Pembebasan Al-Quds Itu ada dua Kalau yang saya lihat Di kitab-kitab tarikh Jalan pertama Pokoknya dia naik dulu Ke wilayah Syam yang agak utara sana Terus turun Pasukannya dipecah jadi dua Lewat Yordan Terus masuk ke lewat Lewat Danau Galilea Atau lewat Danau Tiberias Terus kemudian Dipecah lagi lewat Lebanon Terus dari Beirut Langsung nanti lurus Lewat Gaza Jadi kayak Dia dijepit dulu Jadi cincin Apa tujuan Abu Ubaidah kira-kira Ini memotong Jalur pasokan Dan memotong rute Menyelamatkan diri Pasukan-pasukan Romawi Oh dikepung Dalam tanda kutip ya Dikepung dulu Tapi kan masalahnya Pengepungan ini Bisa dipatahkan Kalau Orang-orang Romawinya Mentalnya tidak jatuh terlebih dahulu Nah Track-rekor Sejak Perang Yarmuk Sampai dengan penaklukan Daerah Yordania dan Lebanon Itu gak pernah kalah Khalid Abu Ubaidah Abu Ubaidah malah ya Abu Ubaidah Karena kan saat itu Khalid udah bukan panglima tertinggi Oke Saat itu Khalid udah Khalid memang diutus oleh Abu Ubaidah Untuk menaklukan berbagai daerah Di Syria Tapi ya sudah Beliau bukan panglima tertinggi lagi Gitu loh Otaknya ya tetap Abu Ubaidah Otaknya tetap Abu Ubaidah Dan kan Umar bin Khotob Itu memberikan arahan Kepada Abu Ubaidah Ajak diskusi orang ini ya Gitu loh Artinya orang ini Jadiin tenaga ahliente Khalid Khalid Jadi panglima tertinggi Jadi ajudan gitu loh Insya Allah Tapi itu kebesaran hati Khalid juga lah ya Kebesaran hati Khalid Tapi artinya Abu Ubaidah sangat tahu Kondisi Syam sebenarnya Sangat tahu Abu Ubaidah sangat tahu Dan kalau kita bicara kondisi Syam Itu gak akan lepas dari Dua variabel besar Apa itu Pertama agama Kristen Yang kedua Peradaban Romawi Karena peradaban Romawi Dan agama Kristen Itu dua hal yang berbeda Peradaban Romawi Apa tadi? Iya Dengan agama Kristen Iya itu dua hal yang berbeda Karena ketika Romawi Menjalankan Menjalankan Bahasanya Administrasi negaranya Itu tidak sepenuhnya Bersumber dari Bersumber dari agama Kristen Dan agama Kristen sendiri Saat itu Itu kan sudah Banyak sekali Variable-variable Yang membuat mereka berbeda-beda Kristennya Habasyah Dengan Kristennya Mesir Beda Beda Dengan Kristen Syam Kristennya Yaman Itu beda Sekalipun dibawa Romawi Semua itu Sekalipun dibawa Romawi Di situ titik masalahnya Gitu loh Sedangkan saat itu Islam masih jadi satu Gitu loh Itu Abu Ubaidah Strategi Apa Peta percaturan Inilah ya Politik Dan Abu Ubaidah Dan ini kita bicara Masalah administrasi Romawi Sekarang Ketika menaklukan beberapa kota Contoh yang paling gampang Damaskus Menjadi pintu gerbang Ke Palestine kan Abu Ubaidah itu kan Menyamar dulu Masuk ke dalam Damaskus Terus dia mencari tahu Apa sih yang jadi Kerasaan masyarakat Pajak tinggi Tentaranya mereka Sewenang-wenang Gitu Semenang-menang Sehingga akhirnya beberapa kota Saat itu menyatakan kami Lebih suka dikuasai oleh Umar Oleh orang Islam Kami lebih suka dikuasai oleh Umar Oleh Khalid juga Daripada kami dikuasai Sama orang Romawi Menang kami diperes Menang kami diperes Kalaupun kalah kami ditindes Gitu loh Gak ada untungnya Gak ada untungnya Dan apalagi Coba kalau kita tarik ya Dari Asbabun Uzzul Surat Ar-Rum Itu kan kejadiannya Kurang lebih tahun ke-6 Tahun ke-7 kenabian Betul Otomatis Kalau dihitung Sejak saat itu Sampai dengan Abu Ubaidah itu Mau menghancurkan daerah Romawi Di Syam Kurang lebih Sudah sekitar Hampir 15-20 tahun Sudah sangat cukup Buat mempelajari daerah Syam Satu sudah sangat cukup Yang kedua Peperangan itu Sudah sangat menjemukan Bagi masyarakat Syam saat itu Betul Oke Menang kalah oke Tetapi apa yang terjadi Pajak terlalu tinggi Pejabatnya ganti-ganti terus Kebijakannya berubah-ubah terus Ini membuat Pribadi gak? Pejabatnya Iya lah Pasti lah Anaknya diangkat lah Pakdehnya diangkat lah Omnya diangkat lah Itu membuat orang Syam lama-lama jengah Oh ternyata agama yang selama ini kami jalankan Untuk menjalankan negara Gak ada artinya Gak ada artinya Tata administrasi kami selama ini Dan seterusnya itu gak ada artinya gitu loh Iya Nah ketika Islam datang Mereka ngeliat secara objektif Perilaku tentaranya Siapa komandannya Kok gak ada kebengisan yang tampil Kok setelah memenangkan perang Mereka gak Gak menghalalkan kota gitu loh Mereka tuh gak terus Morkoso semua orang Mereka terus gak menumpahkan darah di kota-kota Itak lu kan mentalnya dulu berarti Mentalnya dulu Sebelum Sebelum Militer ya Sebelum militer Itu berarti ya maksudnya Sebegitu dalamnya ya Kajian atau Riset atau katakanlah Abu Beda tadi Sampai dia beliau menyamar gitu Untuk bisa Membaca peta Apa sih yang lagi dirasakan oleh Musuh kita sebenarnya Kita masuk lewat mana Tadi makanya dia bilang Ini mah mentalnya udah Udah dikenain dulu nih Sebelum akhirnya militernya Iya Dalam tanda kutip Inilah Berlutut sama militer muslimin Apalagi tentang Strategi Abu Beda Selain tadi kan Beliau mengalahkan Dan kota-kota mana dulu Sampai sebelum akhirnya Kunci Al-Quds itu Beliau ambil gitu Dan nanti Umar secara Ofisial atau secara resmi Datang dari Madinah Kemudian Diserahkan kunci itu ke Umar Saya lihat ya Strategi Abu Beda Karena kan beliau ini Sebenarnya berkuasa Gak terlalu lama Gak terlalu lama Otomatis Beliau butuh Secepatnya Meng-convert Penduduk Romawi Menjadi kaum muslimin Akhirnya dina'awain juga dong Berarti pastinya Iya dong Dina'awain juga Dan jangan lupa Abu Beda itu Bukan orang politik biasa Dia itu saksi Saksi sebagian besar Asbabun Nuzul Ayat-ayat Al-Quran Masya Allah Otomatis beliau itu Paling paham Al-Quran itu isinya Bagaimana kan Masya Allah Itu yang kemudian Beliau terapkan di kota-kota Yang beliau tinggalkan Setelah Futuhat Meninggalkan sahabat-sahabat Kultural Kulturalnya Yalan banget itu Dan coba kalau kita lihat Di masa-masa setelah Abu Ubaidah Atau bahkan di masa Abu Ubaidah Ada beberapa peristiwa Yang berpotensi Menghasilkan kemurtadan masal Tapi gak terjadi Kemurtadan dan pemberontakan Tapi gak terjadi pemberontakan itu Karena? Satu wabah pohon Kita pernah kena wabah dong Di Indonesia Kena covid Apa dan lain sebagainya Itu malah yang paling sering diangkat Paling sering diangkat Kisah Abu Ubaidah Iya Dan itu menjadi bahan kritik Habis-habisan kepada negara Dengan cuma di Indonesia Tapi di jamannya Abu Ubaidah Itu tidak menjadi kritik kepada negara Karena ternyata pada saat itu Abu Ubaidah sebagai gubernur Syam Bayangin Dia baru jadi gubernur Itu tiga tahunan Dan itu pun pada saat Dia benar-benar baru Meng-convert orang Dari non-muslim Menjadi muslim Tapi melihat penanganan negara Pada saat wabah itu terjadi Dan ibaratnya itu Bukan sembarangan loh Syam itu bukan ketularan Syam itu jadi wuhannya Jadi titik awal muncul wabahnya Syam itu Depok lah ya Wuhan lah Wuhan Bukan depok Ketularan dari Cina Ceritanya Oh gitu Ceritanya Itu ternyata masyarakat Syam Enggak memperontak Enggak mengkritik negara Enggak apa Tetap taat Abu Ubaidah berhasil memperlihatkan Kepada mereka performa Sebuah negara Yang berhasil menghadapi wabah Meskipun baru tiga tahun Menguasai daerah itu Bahkan beliau Berkali-kali disuratin Umar Untuk diselamatin kan Iya berkali-kali Itu yang dramatis Itu dramatis sekali Itu yang Masya Allah Sampai Saya tahu Marni pengen saya ke Madinah Tapi Itu bentuk Wafah Bentuk setianya beliau Kepada prajurit Kepada masyarakatnya sendiri Jadi bukan kabur Ini yang keren berarti Beliau itu sosoknya Mencintai Dan dicintai oleh prajuritnya Coba Kita rekaya Seadeganya begini Bayangin lagi rapat besar Dan Abu Ubaidah Ngebacain surat dari Khalifah tertinggi Kepada para prajuritnya Gira-gira Gimana perasaan prajuritnya Aku diminta pulang nih Ke Madinah Tapi kalau aku pulang ke Madinah Aku ninggalin kalian Kita udah berjuang bersama loh Selama ini Ngebangun daerah ini Dan coba Bayangin Abu Ubaidah Terus bilang Aku akan tetap disini Dan para prajuritnya menyaksikan Beliau wafat disitu Gara-gara wabah Dan bukan cuma beliau loh Muaz bin Jabal Abdurrahman bin Muaz bin Jabal Kan abis itu kan Muaz naik kan Setelah Abu Ubaidah itu ya Masya Allah Muaz naik Syahid juga Iya Sama anaknya lagi sekeluarganya Tahun juga ya Tahun Amuaz juga Nah tadi saat Kembali ke Mungkin Detik-detik Diserahkannya kunci Baitul Miklis Kalau tadi kan Antum udah Nyebut Kalau enggak Paling tidak Dua strategi Yang pertama Beliau Lebih tahu Membaca peta dulu Ternyata Udah Bosen Jengah orang-orang Romawi Dengan perilaku yang Semenang-menangnya Prajurit Yang kedua Beliau mulai masuk Atau meng-convert Tadi bahasa Antum Ya kita kan Segini-gini aja nih Yang muslimin Ya harusnya kita tambah Dengan mendakwahi Nah detik-detik Menuju Ini nih saat sebenarnya Yang Makin dramatis Sampai kunci Al-Baitul Maktis Diserahkan Dari tangan mereka Prosesnya Ke Abu Ubaidah Dan Abu Ubaidah Nanti menyerahkannya Ke Kalifah Umar Disini coba kita baca Jalan pikiran Dari Patrick Yang menguasai Al-Quds Pada saat itu Penguasa itu ya Penguasa Al-Quds Kan kalau Dalam ajaran agama Kristen Atau negara-negara Kristen itu Mereka tuh ada Patricknya Terus ada penguasa militer Sama ada penguasa politik Jadi tripartit gitu kan Trimurti Trimurti Nah Disitu Abu Ubaidah tuh Ketika sudah Mengepung Tanah Suci Al-Quds Nah lu kemudian Bersurat dengan Si Patrick ini Bersurat dengan si Patrick Nah Patricknya ini Kemudian rapat Sama panglima-panglima Yang ada disana Oke Ini sekarang coba Kita baca Isi pikiran Patrick tadi ya Nah tadi kalau yang pertama Dia melihat Bantuan ini Gak akan bisa datang Dalam waktu cepat Kalaupun datang Dia akan terlibat perang dulu Dengan panglima Yang ditaruh Sama Abu Ubaidah Kontak fisik dulu Capek lah ini pasukan Nah Dan dia berpikir Kalau emang Tujuan mereka untuk Melebarkan wilayah Kenapa gak dari kemarin Kemarin aja nih Al-Quds dihancurin Betul Ya kan Dan dia juga Pasti dapet kabar dong Dari Damaskus Dapet kabar dari Homs Dapet kabar dari Pokoknya kota-kota Yang sudah Ditaklukkan oleh Kawan muslimin Ternyata disana Tidak terjadi Pembantaian masal Dia mikir Gak rugi juga sih Sebenarnya Kalau saya kasih ini kota Karena saya harus Menyelamatkan penduduk Kan beda ya Kalau Patrick itu kan Pasti dalam pikiran Lebih cinta damai Daripada panglima militer Daripada Netanyahu Daripada Netanyahu lah ya Dalam pikiran kan dia pasti Ingin menyelamatkan Tanah Suci Al-Quds Biar gak dihancurkan Karena kan bagi agama Kristen Suci ini Tanah ini kan Bagi mereka Kayak Mekahnya kita Ya Makanya dia berpikir Udah selain aja Udah selain aja gitu loh Dan benar kan Gereja itu Tidak ada yang dihancurkan Bahkan ketika Umar Disuruh sholat Dalam gereja Umar mengatakan Oh enggak Nanti kalau Nanti jadi masjid Nanti jadi masjid Gereja Antum Dan sampai hari ini kan Enggak Itu Yang membuat Kenapa Abu Ubadah Mialjarroh Itu tampak Lebih bisa Menguasai darah Syam Daripada Khalid bin Khalid Wah ini Masya Allah ya Artinya Abu Ubadah itu Spesial sekali ya Makanya gini Gini Ustadz Berbicara tentang Abu Ubadah itu Karena kedekatan ini Sama Umar itu juga Yang dari dulu Sampai Yang seinget aneh ya Karena kita bicara tentang Sosok yang Agung ini Abu Ubadah ini Dulu pernah ya Seinget aneh Umar itu bilang Ke beberapa orang Coba enteng ngayal Yang itu bilang Saya akan Saya berhayal Kalau satu rumah ini Isinya Emas semua Nanti saya mau infokan Gini-gini Terus enteng Ya sama Gitu-gitu Umar disuruh ngayal Kalau seandainya Saya bisa Ini satu rumah Isinya model Abu Ubadah semua Itu apa Antem Melihat Statementnya Umar Kayak gitu Apa itu maksudnya Satu ya Saya ngebaca Memang kepribadian Abu Ubadah Dianggap sebagai Akhlak yang Salah satu Yang paling mulia Di antara para sahabat Yang endorse Rasulullah langsung Yang kedua Kemampuan politik Kita selama ini Lebih mengenal Hamzah bin Abdul Muttalib Sebagai kesatria Saifullah Khalid bin Walid Kita lebih mengenal Bahkan kita lebih mengenal Keperkasaan Muawiyah bin Abu Sufyan Sebagai Admiral pertama Dalam sejarah Islam Tapi rupanya Panglima yang diangkat oleh Umar Ini kan Abu Ubadah ini Itu mampu Memberikan jantungnya Kaum muslimin Yaitu Al-Quds Ini berarti ada sesuatu Abu Ubadah ini Rasa-rasanya Kita Kalaupun Hari ini Kita mau Menapaki Jalan-jalan Kemenangan Merebut kembali Al-Quds Rasanya Perlu kita tadabur Si rohnya Abu Ubadah Oh iya sangat perlu Coba Saat ini Pejuang-pejuang Di Palestina Insya Allah Sudah menepati Apa yang dilakukan Abu Ubadah Kesederhanaan Masih Sisi jujurnya Ketika mereka itu Menyerbu ke daerah lawan Itu kan mereka Tidak melakukan Pembunuhan secara brutal Itu masih dipenuhi Tapi yang jadi persoalan Sekarang support sistem Buat mereka ini Masih kurang Oh iya Umat Islam Di sekeliling Palestina Itu masih Wahan Dan bermegah-megahan Sekali Iya Kan tadi Seperti yang Tung bilang Abu Ubadah Sebelum Menaklukkan Al-Quds Dalam tanda kutip Itu kan Mengkondisikan Sekitarnya dulu Oh iya Nah yang sekarang Mungkin pejuang di Palestina Belum bisa nih Belum tercapai lah ya Karena sekelilingnya Malah yang Nah itulah Sekililingnya agak rebel Malah yang sekelilingnya Rada-rada lah Gitu kali ya Menarik nih teman-teman Masya Allah Tapi Kita sayangnya ini Dibatasin waktu Sosok Sosok Abu Ubadah tuh Istima sekali Sampai saat Saya Sangat harus sekali Waktu Dengar tentang Si roh Abu Ubadah Disampaikan oleh Syed Kamali Abu Ubadah Ibn Jara 30 menitan Beliau sebutkan Abu Ubadah Ibn Amir Ibn 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 Biasalah beliau kan Hafal banget Kayak gitu kan ya Tapi dari sisi yang Kok beda ya Sampai kehatiannya Itu tentang Saat Syed Kamali Bercerita tentang Sosok ini Mungkin tadi ya Beliau terkenal dengan Kesederhanaannya Kalau tidak salah ingat Muaz bin Jabal Ketika Abu Ubadah Dimakamkan Itu kan ngomong kayak Engkau tuh yang paling Akhlaknya tinggi Gitu lah Semacam memberikan Testimoni Atau tazkiyah Kepada Abu Ubadah Di depan Para sahabat yang lain Ketika itu Atau prajurit yang lain Masya Allah Bang Amar sudah Memberikan perspektif lain Dari sisi Abu Ubadah Yang mungkin Kesannya kaliannya Kalem Tapi ternyata Strateginya bisa Mengambil alih Al-Quds Kemudian Mengbalikannya Di pangkuan muslimin Ketika itu ya Umar bin Khattu Tadi Rasa-rasanya kita Kalau ingin Menjadi bagian dari Para pembebas Al-Quds Kita harus Tadaburi si roh Sosok Yang pernah Mendahului kita Sebagaimana Imam Malik Pernah bilang Urusan umat ini Tidak bahkan pernah beres Kecuali kita Ngikut Atau mencontoh Apa-apa yang Pernah dilakukan Generasi terbaik Termasuk Abu Ubadah Ibn Al-Jerroh Terima kasih Bang Aman Insya Allah Kita ketemu lagi Di kesempatan Yang akan datang Di Pembahasan yang sama Tentang Sahabat-sahabat Nabi Yang meninggalkan Jejak-jejak Perjuangan mereka Di Bumi Syam Terkhusus di Palestina Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh